Kapolres Probolinggo AKBP Edwi Kunianto mengunjungi siswa SDN Gunggungan Lor kecamatan Pak Puniran yang masih belajar di bawah tenda darurat. Kapolres memberikan fasilitas kipas angin agar siswa tidak berkeringat saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Puluhan siswa-siswi dan dewan guru SDN Gunggungan Lor langsung menyambut hangat kedatangan Kapolres Probolinggo AKBP Edwi Kunianto bersama rombongan. Mereka tampak sumeringah setelah rombongan dari klub baju coklat tersebut mendatangi tenda darurat tempat mereka belajar. Orang nomor satu di jajaran kepolisian Kabupaten Probolinggo ini memberikan fasilitas kipas angin di setiap tenda. Yang mana sebelumnya seluruh murid merasa kepanasan belajar dalam tenda. Saat berada dalam tenda, Kapolres langsung menjadi guru dadakan. Dengan memberikan motivasi dan arahan kepada siswa agar tetap semangat belajar meski tidak di ruang kelas seperti biasanya. Tidak hanya itu, Kapolres bersama rombongan yang juga didampingi dan ramil pakuniran meninjau ruang kelas mereka yang ambruk atapnya. Dan sejumlah ruang kelas yang retak, serta melakukan pembersihan pada serpihan kayu yang runtuh. Gedung sekolah SDN Gumbungan Lor ini ambruk ataupun rusak, rusak dikatakan rusak berat. Karena apa? Karena sudah tidak layak dan tidak bisa terpakai lagi untuk proses belajar-mengajar. Makanya hari ini saya sengaja mengecek kondisi gedung seperti apa maupun kondisi dari murid-murid apakah masih ada proses belajar-mengajar. Dan ternyata walaupun gedungnya sudah tidak bisa terpakai, ternyata proses belajar-mengajar masih berlangsung dan tidak mempengaruhi kegiatannya. Dan saya sangat senang sekali walaupun dengan kondisi pakai tenda, tapi saya lihat satu persatu kelas-kelas tadi pakai undangan tenda, semuanya dalam kondisi semangat belajarnya. Saya tanya satu persatu, semuanya masih semangat dan tidak ada yang bolos. Seperti ya paling tidak membangun kembali motivasi, tidak terganggu proses belajar-mengajar, sekaligus memberikan bantuan melihat kondisi kira-kira apa yang kurang. Ternyata kondisinya sangat panas di dalam tenda, makanya kami membantu sebuah kipas angin, paling tidak untuk memberikan rasa nyaman buat murid-murid untuk bisa belajar lebih tenang. Dengan rasa haru, mantan kabat Ops Polrestabes Surabaya ini menggendong salah satu siswi serta memberikan hadiah kepada mereka. Pihaknya sangat mengapresiasi terhadap para siswa dan dewan guru di SDN Gunggungan Lor, karena meski dalam kondisi seperti ini, mereka masih semangat dan giat belajar. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Wicahyo, Madura Channel melaporkan.